Pembalap Astra Honda Racing Team Reza dan Ika Ahrens menang dua kali berturut-turut pada dua balapan di seri kedua Asia Road Racing Championship 2018 kelas Asia Production 250cc yang berlangsung di sirkuit The Band Motorsports Park Australia 21 dan 22 April. Pada dua balapan tersebut Reza start dari posisi terdepan, hasil mencatat putaran tercepat pada sesi kualifikasi. Pada balapan kedua yang berlangsung minggu 22 April 2018, Reza meresap kencang dan langsung membuat jarak dengan pembalap lain. Dua rekan satu timnya yang start dari posisi kedua dan ketiga, Mario Suryo Aji dan Ahwin Sanjayab, melorot hingga keluar posisi 10 besar setelah terdorong keluar di tikuman pertama selepas start. Mario dan Ahwin berhasil melewati para pembalap lain. Mario bisa mendapatkan posisi kedua, sementara Ahwin tertahan beberapa pembalap yang memperebutkan posisi ketiga. Jelang lap kesembilan atau lap terakhir, bendera merah berkibar karena kecelakaan yang menimpa anggih setiawan dari tim Yamaha Indonesia. Hasil balapan dihitung dari hasil pada lap ketujuh. Reza keluar sebagai pemenang, disusul Mario dan Ahwin di posisi kedua dan ketiga. Astra Honda Racing Team menyapu bersih podium dan Indonesia Raya berkumandan. Pada balapan pertama yang berlangsung Sabtu 21 April 2018, Reza dan Mario juga finish di posisi pertama dan kedua. Andi Muhammad Fadli dari tim Kawasaki finish di posisi ketiga. Terima kasih.